Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Bahasa Aku Inggris, channel special untuk belajar bahasa Inggris. Jadi sekarang kita akan belajar tentang past perfect continuous. Alright, do you know past perfect continuous itu tansis berapa? Tansis adalah 8, so ya tansis 8, disini ada rumus, example, dan find signal. Yang perlu Miss kasih tau ke teman-teman disini tansis 8 ini atau past perfect continuous ini dia digunakan ketika ada dua kejadian dimana satu kejadiannya yaitu fast perfect continuousnya, dia itu sedang berlangsung. Jadi dua kejadian yang sedang berlangsung di waktu yang lama. Nah, ketika kalian mau ngasih tau misalkan, tadi saya mengerjakan PR selama dua jam ketika teman saya tiba kemarin. Saya sedang mengerjakan PR selama dua jam ketika teman saya datang kemarin. Nah, untuk Miss, aku kurang paham contoh kayak gitu. Nah, nanti kita bisa mulai ngejelasin di pas bagian example-nya, nanti Miss jelasin secara terperinci. So, now we will enter to the first formula. Alright, first formula kita punya kalimat positif dan kalimat negatif juga kalimat introdatif di the last formula-nya. Untuk yang pertama, kalimat positif itu ada subject, plus had, plus be, plus verb ing, plus object, and ad verb. Verb ing contohnya kayak apa Miss? Misalkan verb satunya play, verb duanya played, verb tiganya played, verb ingnya playing. So, now, yang kedua ada kalimat negatif. Subject plus had, plus not, plus be, plus verb ing, plus object, plus ad verb. Next, kalimat tanya. Head sama subject-nya, dua posisinya berbalik. Jadi, head-nya yang di depan. Head, plus subject, plus head fin, plus verb ing, plus object, plus ad verb. So, jangan lupa tanda tanya-nya. So, now we will enter to the example. A, firstly, time signal-nya di sini, ada pass perfect continuous when simple pass. Untuk pass perfect continuous-nya sendiri, ini, nah, kan tadi dua kejadian. Nah, dua kejadian itu nanti yang membarungi adalah simple pass. Pass. So, nanti di sini, di antara pass perfect continuous dan simple pass, yang memisahkannya adalah when. Alright. So, now we will enter to the example. Okay guys, ini cukup panjang. Karena emang kita di sini posisinya untuk menunjukkan dua kejadian. So, here we have... Wait, 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 wait. I have to stand up here. Alright, so you can see? Yes. We have been studying English for one hour when our teacher left the class yesterday. Nah, teman-teman, dari we sampai one hour, dia adalah pass perfect continuous. Okay. So, ya. So, ya. So, ya. Pass. Perfect. Continuous. So, tadi, time signal-nya dipisah oleh Wen. Ya. Dipisah oleh Wen. Nah, ini Wen-nya di tangan. Setelah Wen. Setelah Wen. Dia... Setelah Wen. Dia simple pass. Our teacher left the class. Nah, yesterday. Our teacher left the class yesterday. Berarti ini simple? Simple pass. So, now we will enter to the next sentence that negative sentence. We hadn't. Nah. Had not, guys. Had not itu bisa disingkat menjadi hadn't. Had not or hadn't. Hadn't. Nah. We hadn't been studying English for one hour when our teacher left the class yesterday. Don't forget. Tanda-tanya. Alright. Baik. Buat yang pertama, karimat positif. Dia itu artinya, kita sedang belajar bahasa Inggris selama satu jam ketika guru kita... Menyel... Sorry. Ketika guru kita meninggalkan kelas kemarin. Nah. Jadi ini, dua kejadian ini sedang berlangsung namun di waktu yang lampau. So, makanya kenapa di sini ada time signal simple pass yaitu yes, yesterday. So, kalau untuk kalimat negatifnya, di sini ada we hadn't. Berarti kami tidak sedang belajar bahasa Inggris selama satu jam ketika guru kita, guru kami atau kita meninggalkan kelas kemarin. Kalau kalimatnya positif, artinya positif. Kalau kalimatnya negatif, berarti kebalikan dari kalimat positif. So, yang terakhir ada kalimat tanya, berarti menanyakan. Apakah kami atau kita sedang belajar bahasa Inggris selama satu jam ketika guru kita meninggalkan kelas kemarin. Tanda-tanda. Tanda-tanda. So, guys. I hope you will understand well about this lesson. Yeah. Plus, perfect, continuous. So, of course, if you like this video, don't forget to click like, comment, and subscribe, and the notification below. Cause we will give you more video. That's it for me, Miss Jijah. See you on the next occasion. Stay on bahasa Inggris. Bye-bye.